Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam bahagia Salam sehat untuk kita semua Adil kak Talino Bacuramin kak Saruga Basengat kak Jubata Kawan-kawan semua Para pemirsa Yang berbahagia Kita Pertemu kembali di Muslimin Putus Dibau Channel Pada sore hari ini Saya dibantu Dibantu Oleh anak-anak muda Yang tangguh Mantan-mantan murid SD Saya dulu Untuk menyiapkan Lahan Untuk lapak Pembibitan Buah Unggul Jadi Saya Coba merintis Usaha Penyediaan Dan penjualan Bibit buah Unggul Lokasinya Lokasinya Berada di Kompleks BTN Gedamin Darat Kecamatan Pugus Dibau Selatan Tepatnya di BTN Usman Jadi Jadi Para pemirsa Kawan-kawan Dan saudara-saudara Semua Yang berada Di wilayah Putus Dibau Dan sekitarnya Yang Membutuhkan Atau Memerlukan Bibit-bibit buah Yang Unggul Bisa Datang Ke Tempat kami Nama usaha kami Adalah AA Nursery Silahkan Bisa Dibuka Di Google Map Untuk Alamat Tepatnya Oke pada sore hari ini Kita Membersihkan Lahan Yang akan Kita Jadikan Sebagai Lapak Kejualan Dan sekaligus Aktifitas Saya Untuk Perbanyakan Tanaman Terutama Di sini adalah Tanaman Yang Unggul Dan Untuk Koleksi-koleksi kami Yang ada Adalah Durian Musangking Durian Montong Kemudian Jambu Kristal Putih Jambu Kristal Merah Jambu Madu Deli Hijau Kemudian Juga Ada Jambu Dalhari Kemudian Juga Ada Anggur Brazil Dan Masih Banyak Yang Lain Lainnya Kemudian Di Kemudian Hari Rencana Saya Akan Juga Melengkapi Dengan Bibit Bibit Yang Lain Ini Nanti Akan Saya Buka Lapak Bibit Tanaman Buah Unggul Ini Di BTN Usman Tepatnya Desa Ke Damian Darat Kecamatan Putus Sibau Selatan Alhamdulillah Saya Dibantu Oleh Anak Anak Mantan Murid Murid Saya SD Nantinya Diharapkan Kita Yang Memerlukan Bibit Bibit Buah Unggul Bisa Datang Dan Bisa Kita Penuhi Doakan Saja Semoga Usaha Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Dengan Lancar Dan Dengan Sukses Yang Satu Hobi Silahkan Bisa Merapat Dan Mendekat Kita Sama Sama Berusaha Dan Berupaya Untuk Kemajuan Dan Kesuksesan Kita Bersama Sama Oke Rekan Rekan Semuanya Untuk Yang Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Video Atau Konten Konten Saya Di Like Apabila Anda Suka Kemudian Juga Apabila Ada Yang Perlu Ditanya Tanya Atau Mungkin Ada Masukan Dan Saran Silahkan Bisa Tulis Di Kolom Komentar Ini Kalau kita Lihat Kawan-kawan Semuanya Lahan Ini Ini Ada Sedikit Air Ya Kebetulan Di Wilayah Wilayah Putus Sibau Dan Sekitarnya Sudah Beberapa Hari Ini Turun Hujan Ya Sampai Kemarin Ada sedikit Airnya Naik Ataupun Ya Bisa dikatakan Banjir ya Tapi Banjir ini Bukan banjir Yang Mengandung Resiko Ataupun Apapun Tapi Banjirnya Hanya Luapan Sungai Yang Karena Tersumbat Oleh Sampah Sampah Dan Tanaman Air Yang Penuh Di Sungai Tersebut Sehingga Aliran Air Tidak Lancar Nantinya Kalau Ini Lapak Pembibitan Ini Sudah Akan Dioperasikan Nanti Kita Akan Mencoba Untuk Membenahi Drainase Drainase Atau Paret Paret Yang Ada Di Seputaran Lapak Sehingga Ini Tidak Mengganggu Proses Untuk Melakukan Perbanyakan Tanamannya Ataupun Mengganggu Genangan Air Yang Ada Di Jalan Jalan Tidak Mengganggu Para Pejalan Baik Pemotor Ataupun Pejalan Kaki Ya Oleh Karena Itu Ayo Monggo Kita Sama Sama Berupaya Usahakan Kita Bisa Membudayakan Menanam Menanam Oke Dari Video Yang Disaksikan Ini Kebetulan Ketemu Dengan Rumah Tawon Ini Proses Akan Memindahkan Bibit Di Planter Bed Ini Bibit Durian Yang Sangking Akan Dipindahkan Ke Lapak Lapak Sudah 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 Memang Berat Sekali Dalam Satu Planter Bag Yang 100 Liter Saja Ini Digotong Oleh Dua Orang Terlalu Berat Karena Media Tanam Tanah Tidak Ada Bokasi Atau Mungkin Sekam Mentah Ataupun Sekam Fermentasi Kita Kosong Sehingga Media Tanam Yang Kita Gunakan Adalah Media Tanam Tanah Tanah Yang Diambil Dari Pendapan Di Sungai Kapuas Disini Kalau Beli Satu Pickup Itu Kalau Sekarang Sekitar 350.000 Rupiah Kita Lihat Empat Orang Untuk Angkat Dan Memindahkan Bibet Tanaman Kita Yang Ada Di Planter Back 100 Liter Kita Lihat Juga Jalannya Sisa Genangan Air Yang Dari Kemarin Beberapa Hari Hujan Terus Menerus Tidak Ada Berhenti Berhentinya Sampai Motor Saya Terparkir Di Jalanan Beberapa Hari Hampir Satu Minggu Terparkir Di Jalan Tidak Pulang Kerumah Karena Kalau Sudah Pulang Kerumah Motor Tidak Bisa Keluar Lagi Karena Jalan Agak Dalam Kemarin Di Atas Lutut Sehingga Kemungkinan Bisa Mati Mesin Nah Ini Tempat Yang Sudah Siap Untuk Ditata Bibit Bibit Buah Yang Ada Di Planter Back Saya Jarak Sekitar 50 Meter Dari Rumah Kediaman Saya Ini Siap Untuk Ditata Kemudian Pada Hari Ini Pun Tidak Mampu Semuanya Terangkut Padahal Di Pekarangan Rumah Saya Masih Banyak Sekali Planter Back Yang Belum Diangkut Belum Bisa Dipindahkan Karena Memang Sangat Berat Dan Mampunya Hanya Masih Beberapa Planter Back Yang Mending Sudah Beberapa Dipindahkan Oke Inilah Kira-kira Kondisinya Ini Masih Ada Gendangan Air Dari Lahan Yang Tadi Dipersihkan Oke Kawan-kawan Semua Para Pemirsa Mungkin Itu Saja Itu Saja Yang Yang Bisa Ditampilkan Pada Hari Ini Terkait Dengan Pengerjaan Atau Pembukaan Lahan Atau Lapak Yang Akan Kita Jadikan Sebagai Tempat Pembibitan Dan Sekaligus Lapak Jual Bibit Tanaman Buah Unggul Oke Selalu Dukung Saya Dengan Cara Subscribe Like Comment Dan Share Dan Akhirnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Syahra Untuk Kita Semua Adil Terima kasih Yang Sudah Menonton